Intro Oke, pada pembahasan kali ini akan dibahas mengenai soal tentang materi gerak lurus berubah peraturan atau disingkat sebagai KLBP Diketahui, sebuah mobil memiliki kelajuan awal V0 sama dengan 20 meter per second dengan percepatan A sama dengan minus 1 meter per second kuadrat Ditanyakan berapa kecepatan mobil saat T sama dengan 10 second dan T sama dengan 50 second Untuk mengajakkan soal ini, kita gunakan rumus KLBB yang memuat kecepatan dimana kecepatan itu diremuskan sebagai VT sama dengan V0 ditambah dengan AT Oke, terangannya adalah VT adalah kecepatan akhir Kita tulis Kecepatan akhir V0 adalah kecepatan awal Kemudian A adalah percepatan Dan T adalah waktu Kemudian kita hitung Menggunakan kecepatan mobil pada waktu 10 second Kita tulis dulu rumusnya VT sama dengan V0 Plus AT Dimana V0 nya ya Sama dengan 20 meter per second Percepatannya minus 1 ya Meter per second kuadrat Dimana T nya itu pada 10 second Kita hitung bahwa 20 meter per second ya Dikurangi dengan Ini minus 1 dikali 10 Sama dengan 10 meter per second Jadi 20 dikurangi 10 Sama dengan 10 meter per second Kemudian untuk Kecepatan akhir Mobil pada saat T sama dengan 50 second Kita bisa menghitungnya ya V0 nya 20 meter per second Ditambah dengan Percepatannya minus 1 Meta per second saja Dikali dengan T nya sama dengan 50 second Jadi ini bisa kita tulis bahwa 20 meter per second Dikurangi Dengan minus 1 dikali 50 second Sama dengan 50 ya Minus 50 Menter per second Jadi Cepatannya atau kelajuannya Minus 30 Meter Per second Oke Jadi dapat disimpulkan bahwa Kelajuan pada saat T sama dengan 10 second Adalah 10 meter per second Dan kelajuan pada saat T sama dengan 50 second Adalah Minus 30 Meter Per second Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.